Tak bisa dipungkiri kalau brand motor Vespa saat ini menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Baik yang berupa Vespa Jadul 2TAK ataupun Vespa Matic modern saat ini juga kian naik popularitasnya. Bahkan saat ini banyak dari pabrikan lain, dari Yamaha dan Honda misalnya, berlomba-lomba ikut meramaikan motor bergaya retro ini. Namun satu hal yang pasti dari motor-motor Vespa adalah harganya yang selalu mahal. Selalu di atas motor-motor dari merek lain sekelasnya. Dalam kasus ini adalah Vespa Matic ya sob, karena untuk Vespa Jadul harganya sudah tak ada patokan khusus. Bisa murah banget atau malah bisa mahal banget. Harga Vespa Matic yang dipasarkan di Indonesia saat ini terendah mulai dari Rp44 jutaan sementara tertinggi di angka Rp163 jutaan. Padahal rata-rata mesinnya hanya Rp125 sampai dengan Rp150 cc aja loh sob. Meskipun ada juga yang Rp300 cc. Nah yang akan kita bahas kali ini, mengapa motor Vespa Matic ini harganya mahal dan selalu lebih mahal dari pabrikan lain, padahal secara spek juga gak terlalu superior. Karena brand dan buatan Italia Nah poin ini sepertinya menjadi poin utama yang membuat harga Vespa menjadi mahal. Seperti pabrikan dari Eropa lainnya, apalagi dari Italia, selalu menjadi motor-motor premium di Indonesia. Misalnya Ducati, Abelia, MV Agusta yang sama-sama dari Italia, memang memiliki harga yang rata-rata lebih mahal dari Yamaha, Honda, Suzuki, ataupun Kawasaki. Hal ini banyak dipengaruhi, karena produk-produk Italia ini hadir ke Indonesia melalui jalur import yang berubah CPU ataupun CKD. Meskipun saat ini tak semuanya didatangkan langsung dari Italia. Ada yang dari Thailand, Vietnam, atau bahkan dari India. Namun saat ini, Pia Geogroup, selaku induk dari brand Vespa, sudah memiliki pabrik sendiri di Indonesia, seluas hampir 6 hektare di Cikarang, Jawa Barat, yang sudah diresmikan beberapa waktu lalu. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 10 ribuan unit per tahunnya, atau sekitar 40-an unit perharinya. Pabrik ini menjadi yang ketiga dibangun oleh Pia Geogroup di kawasan Asia Pasifik, setelah sebelumnya mereka buat juga di Vietnam dan juga di Tiongkok. Mudah-mudahan dengan dibangunnya pabrik dari Indonesia ini, harga Vespa bisa lebih tercangkau ya sob. Karena pakai sasis monokok. Alasan kedua kenapa harga Vespa mahal adalah, karena rata-rata jenis motornya memakai sasis model monokok. Maksud dari rangka monokok di sini adalah, di mana bodinya Vespa merupakan sasis dari motornya juga. Dan yang semakin membuat harganya mahal adalah, bahan yang digunakan pada sasis atau bodi Vespa adalah besi yang tebal, bukan kaleng-kaleng. Ya, jelas ini menjadikan kesan motor Vespa terasa lebih premium. Nggak pakai material plastik kerupuk yang mudah ngelupas dan kusam catnya. Dan tentunya, Vespa juga gak kenal sama spakuan miring ya sob. Vespa adalah motor eksklusif. Tak dibungkiri, feel dan rasa mengendari Vespa itu beda sob. Berasa eksklusif, premium dan juga mahal. Maka tak heran kalau harga motor ini mahal. Karena sasarannya memang orang-orang eksklusif, ya nggak semua orang bisa memiliki Vespa. Jadi, buat sobat yang sudah bosan naik motor mainstream dan ingin naik kelas yang berasa eksklusif di jalanan, maka membeli Vespa menjadi salah satu solusinya. Fitur Meskipun motor-motor murah sekarang sudah banyak dipenamkan fitur canggih, namun Vespa juga memiliki fitur-fitur yang tak kalah canggih. Misalnya saja pengiriman APS dual channel, lampu serba LED, panel speedometer TFT warna, bukan hanya sekedar layar digital loh sob. Karena layar ini mau menampilkan navigasi dan beragam informasi penting lainnya seperti pemberitahuan waktu servis, catatan perjalanan, jarak yang sudah ditempuh, konstruksi bahan bakar, daya aki, kecepatan rata-rata, dan juga dapat merekam di smartphone. Namun fitur ini baru tersedia di beberapa varian saja. Nah, fitur paling eksklusif dari Vespa adalah mereka menggunakan sistem mengunci Immobilizer. Immobilizer adalah sistem pengodean pada kunci yang terhubung langsung dengan Echu. Kegunaan Immobilizer ini sangatlah menguntungkan karena mesin tidak akan bisa dihidupkan walau dengan kunci apapun selain kunci bawaan dari Vespa. Jadi sudah pasti aman kan? Jadi buat sopannya menggunakan Vespa, disarankan kunci master Vespanya jangan sampai hilang. Karena jika kunci masternya hilang, tidak akan bisa untuk diduplikat. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengganti komponen Echu pada Vespa tersebut yang tentu saja harganya sangat mahal. Solidaritas Nah, salah satu daya tarik dari brand Vespa adalah tingkat solidaritas antara usernya yang sangat tinggi. Dimanapun berjumpa, biasanya akan saling klakson. Ketemuan-temen mogok, pasti dibantuin. Namun untuk poin-poin ini lebih ke Vespa yang modal 2 tag ya sob. Sementara untuk Vesemax sekarang, lebih mengarah ke klub-klub yang sering kopdar dengan berbagai kegiatan positif. Vespa sudah menjadi fashion style Motor Vespa sudah menjadi bagian fashion style di seluruh dunia. Jadi menaiki Vespa bukan hanya sekedar sebuah kendaraan untuk warna wiri. Akan tetapi sudah menjadi bagian dari fashion style seseorang. Motor Vespa juga termasuk unisex yang artinya bisa dipakai pria ataupun wanita. Desain Vespa dari dulu juga konsisten gitu-gitu aja sob. Mirip dengan bentuk tawon alias lebah. Usut punya usut Vespa sendiri dalam bahasa Italia artinya adalah tawon. Nah itu tadi sob, beberapa poin yang membuat kenapa harga motor-motor di Vespa itu begitu mahal di Indonesia. Sebagai gambaran, harga terendahnya saat ini di model LX125iJ yang dibanderol dengan harga Rp44,5 jutaan. Padahal kalau dibeliin motor brand Jepang, sobat juga bisa mendapatkan Yamaha R15 V4 edisi World GP 16 Anniversary. Kalau menurut kamu, apalagi sob, yang membuat harga Vespa itu begitu mahal? Seperti biasa, tulis berdapat kamu di kolom komentar ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!